oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua guys nah desa kami tumbang sambal dilanda banjir ya ini di bulan agustus 2021 ya banjir sudah melanda desa kami selama 3 hari dan air masih naik terus naik ya belum surut-surut belum surut ya ini masih banjir kami tidak bisa beraktifitas apalagi saya ya kerjanya cuma sebagai kurir tidak bisa bekerja guys ini ibu-ibu dan anak-anaknya juga main air ya mereka senang karena sekarang mereka sudah punya kolam renang di rumah masing-masing ya dan ini istri dan anak-anak saya juga mandi di depan rumah ya oke jalan di depan rumah saya pun sudah tenggelam semoga airnya cepat surut ya amin ya rabbal alamin air terus naik ini dikarenakan dan hujan yang sangat lama ya di daerah hulu sungai Samba dan Katingan sungai ini kedua sungai ini meluap ya akhirnya desa kami terkena imbas di dua sungai tersebut guys banjir ya itu dalam guys airnya sudah rata-rata di dalam rumah saya saja itu sudah sepaha ya hampir sepinggang rumah saya terkena rendah ya terendah dan tiangnya itu cukup pendek anak saya sama istri saya guys nah ini anak saya yang paling tua ini kesenangannya main air terus guys ya nah ini guys mas Gani ya inilah Kalimantan Tengah apabilanya sudah hujan teras pasti banjir ya ini untuk desa kami pastinya yang paling sering banjir jika sudah banjir seperti ini aktivitas terhambat ini guys cewek-cewek dan cowok-cowok pun senang jalan-jalan ya menikmati banjir disini mereka bukannya mengeluh malah menikmati yaitulah orang Dayak menikmati apa yang diberikan Tuhan ya tidak pernah mengeluh dinikmati saja mau banjir mau apapun itu selalu dinikmati ya bersyukur masih bisa bernapas dan masih bisa menikmati segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kita jadi manusia apa yang diberikan Tuhan janganlah mengeluh nikmati saja pasti ada hikmahnya oke walaupun kita tidak bekerja yang pasti rejeki tetap ada ya insyaallah oke sampai sini dulu video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati